Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga ada Direksi Bu Novi ya Bu ya Direktur People and Culture ISS Kolega saya yang terbaik dan ter... ...cerewet ini Pak Kustowi Bongo Kepala Kambil BPJS Keteragak Kerjaan Wilayah Mancen Kalau pesertanya banyak, hadir nih Pak Ibu Sane, pesertanya sedikit, gak hadir Kolega saya juga yang terbaik Di antara semua yang terbaik Ibu Elio Sita Silaban Presiden KSPSI Komitif Serikat Kubur Keterjaan Perempuan yang sanggup Pak Mahawat Rusti Aspek Indonesia Presiden... Eh, 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 eh Kok gak, disimu Pak Carlos, Raja Lubuk Ketua Umum Federasi Serikat Pekerjaan Hidupan Inilah Pak Carlos yang membuat saya hadir Selain izin Tuhan tentunya Jadi dia tuh undang saya udah sekitar Tiga bulan lalu kali ya Jadi kalau saya gak datang kayaknya Saya kata mandrak Sombong amat gitu ya Udah tiga bulan lalu ngetek tanggal saya gitu Reservasi tanggal saya Masih saya gak datang gitu kan Enak juga Izinya ke Menteri juga tadi Agak sedap Cuman karena saya Sudah janji sama Pak Carlos Ya, jadi saya harus hadir Baik Bapak Ibu sekalian semuanya Mohon maaf saya tidak Sebuah satu-satu Tapi tidak mempunyai rasa merupakan Rasa bangga saya Pada Bapak Ibu sekalian Saya hadir disini bersama-sama Satu dari 6 Direktur saya Ada Bu Dantun Sudah diriku Sudah diri, beribadik ya Beliau mengantikan Bu Dinar ya Kalau Bapak saya kenal Bu Dinar Beliau sekarang Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Lalu juga saya hadir Bapak Ibu Bapak Ibu pertama dan Bukuk utama Tentu padahal kita panjatkan Kuji syukur Kerjalah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segalanya Kita masih diberikan Kekuatan Kesehatan Untuk terus melanjutkan Tugas dan aktivitas kita Dimatuh kita berada Kita juga bersyukur Proses transisi pemerintahan Di negara ini Berlangsung damai Nyaman sekali Kita sebagai masyarakat melihatnya Juga sangat nyaman Tenterang Kita seharus sangat bersyukur Atas semua itu Dan tentunya kita tidak henti Memanjatkan doa Pengohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar negara ini Terus damai Nyaman Bersatu Dan tentunya sejahtera Bapak Ibu Sekarang sehormati Salam hormat Dari Pak Menteri Ketenagaan Kerjaan Yang baru Profesor Yasirli Baru kemarin Beliau Hadir secara resmi Di kantor kami Di Kementerian Ketenagaan Kerjaan Bioteknokrat Memang diusulkan Atau diusulkan Oleh Partai PKS Tapi kemudian Sebenarnya Beliau adalah Guru besar Dosen di ITB Untuk kandung industri Dan ergonomi Beliau juga pakar Kesehatan Kecangan Kerja Dan juga Mempunyai concern yang setinggi Pada produktivitas Biau Bersama Wak Menakernya Wak Menakernya Wak Menakernya adalah Pak Immanuel Erbenzer Seorang aktivis Tahun 1998 Kejuang pada Kampanye Jokowi 10 tahun lalu Dan tetap konsisten Di pembelaannya Pada perjuangannya Untuk hal-hal yang sifatnya Aktif Aktifis Dan memberikan Wap ekspresi yang besar Bagi para pemuda Dan termasuk buruk Atau pekerja Nanti sore Habis Maghrib Insyaallah Pak Menakernya Pak Profesor Yazzirli Berkenal untuk Berkenalan Bertemu dengan Para pemimpin Pekerja Serikat Buruh Memang kami tidak undang Sampai ke unit SPPUK Perusahaannya Karena tempatnya juga terbatas Perintahnya juga baru Mereka sore Dan Alhamdulillah Dia berkenalan Insyaallah nanti malam Bertemu di kantor Kemenakernya Tentu tidak hanya Beliau yang ingin kenalan Tapi juga Uang Menakernya Sama seperti Pak Sofyan Tadi bilang Tak kenal maka Tak sayang Walaupun pada garis Perjuangan kita ini Di tiga titik berbeda Dari tiga pihak Pemerintah Pengusaha Dan Serikat Pekerja Terutama pengusaha Dan Serikat Pekerja Memiliki Tujuan perjuangan yang berbeda-beda Cara perjuangan yang berbeda Tapi kita meyakini Ultimate goal-nya Tujuan umianya adalah sama Yaitu Kelangsungan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja Bapak Ibu Sekarang selamat Mewakili Ikan Naker Saya mengucapkan selamat Selamat dan selamat Kepada Bagi ISS Yang telah menyelesaikan Perundingan Perpanjangan Perjanjian kerjaan bersama Untuk PKB tahun 2023-2025 Di mana tadi secara seremonial Kita sudah menyaksikan prosesi tanda tangannya Dan ini pun sebenarnya Akhir tahun lalu sudah berlaku Saya memang Selalu senang ya Dapat ke acara seperti ini tanda tangan Menyaksikan Walaupun hanya menyaksikan tanda tangan PKB Karena bagi saya PKB Dokumen PKB Itu adalah dokumen yang sakal Di dalam suatu perusahaan Boleh ada hundang-hundang Ada PP Perpres Kerja naker Segala aturan Tapi yang paling tinggi Dan harusnya menjadi acuan Bagi pekerja dan pengurusan Di suatu perusahaan Adalah PKB Jika ada Serikat pekerjanya PKB Jadi Kehadiran saya Mohon Dapat dipahami sebagai Pemerintah hadir Ikut Betul-betul menyaksikan Prosesi hubungan industrial Yang harmonis ini Yang disimulkan Melalui dokumen Perjanjian kerja besar Jadi Mudah-mudahan Jika Saya tidak berdoa buruk ya Tapi Jika nanti suatu saat Ada sedikit friksi Atau perselisihan Di PT ISS Mohon dapat ingat Saya hadir Menyaksikan Dan harusnya Menjadi pendorong Untuk terus Mewujudkan Dan mengaplikasikan Hubungan industrial Yang harmonis Dengan acuan PKB Ini Dokumen PKB Ada joke Di camp narker Sejak kemarin Beberapa hari lalu Sejak diumumkan Pen narkernya Dibusung PKS Katanya Bu Jangan-jangan Bukum main PKB Dikanti jadi PKS Sekarang Saya bilang Pribat banget dah Kita mesti Lupa undang-undang Aduh saya gak janji Dan katanya Terus kata teman-teman Mediator Anggota saya bilang Kolong itu nanya Pak Mutri Mau arah Nanggara saya ngomongin Soal itu Pasti sudah coba PKS Tapi saya gak mau Pertuigi Namanya yang penting Secara undang-undang Itu adalah Janjian kerja bersama Tidak ada unsur politik Di dalam setiap Action Bersediaan kita Kira itu Terus kalian transformasi kalau kita melihat, mohon maaf, mendengar, menyimak dan juga membaca visi-visi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Bapak Ibladu. Sebenarnya ada tiga kata kunci, termasuk kita menyimak pidato pertama Bapak Presiden di MPR, tidak baru pernah MPR pertama kali, Aska Biongila. Ada tiga kata kunci yang selalu disebut dan ada terteran dalam visi-visi beliau-beliau. Yang pertama adalah kata kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan saya mengasumsi hal ini juga bagi seluruh pekerja buruk dan juga pengusaha. Dan yang kata kunci dua, saya katakan adalah memperangi, mengurangi kemiskinan sampai bahkan persen yang sangat kecil di Indonesia. Ya, ini jelas mendukung arah untuk mengujudkan kesejahteraan yang tadi pertama saya sebut. Dan kata kunci yang ketiga, saya selalu menyimak dari sejak beliau-beliau berkapannya adalah meningkatkan daya saing negara ini di dunia internasional, melalui juga antara lain, ya antara lain ya, perwujudan SDM yang berdaya saing tinggi. Sebenarnya ada hal lain yang ingin dicampai melalui untuk perwujudan daya saing negara ini di dunia internasional. Ada perlanjutan hilirisasi dan sebagainya. Tapi perwujudan daya saing SDM, sumber daya manusia, ini juga menjadi concern Pak Prabowo. Dan saya sangat happy mendengar itu. Tidak hanya keperlanjutan, tapi kalau saya lihat auranya lebih tegas, karena diawali dengan memperangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini suatu harapan yang luar biasa bagus, luar biasa besar. Dan karena saya bekerja di kantor pemutera yang ketenangan kerjaan, yang memang salah satu target grup kami adalah pekerja buruh. Selain pengusaha, salah satu target grup stakeholder kami adalah pekerja buruh yang kami layani. Tidak hanya melalui perwujudan hubungan dunia segala harmonis, tapi juga pelaksanaan skills, training, pelatihan-pelatihan, baik reskilling, upskilling, dan juga kemampuan berwirausaha. Maka saya sangat senang mendengar kata atau membaca bahwa peningkatan daya saing SDM dalam rata mewujudkan peningkatan daya saing negara ini di dunia internasional, itu akan menjadi salah satu konsen dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Ibram Pemiraka. Kita harus semangat untuk mewujudkan hal ini, untuk mendukung, apapun pilihan kita waktu kampanye, kan sudah kita lupakan, kita move on. Kita move on dan kita kawal betul di simisi beliau-beliau. Dan sebagai manusia dewasa tentunya kita harus terus melaksanakan tugas-tugas kita dimanapun kita berada dan bertugas dengan arah dan harapan yang sangat bagus tadi. Artinya kalau Bapak Ibu diaktif di Serikat Pekerja Serikat Guru, saya pun ingin Bapak Ibu memiliki harapan yang lebih bagus lagi, lebih cerah lagi, dan terus berjuanglah dengan cara Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada di Serikat Pekerja Serikat Guru untuk terus mewujudkan kesejahteraan bagi para anggota Bapak Ibu, yaitu para pekerja guru, tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai dan tata cara yang berlaku di negara yang kita cintai. Kemudian bagi perusahaan pun, saya tahu, artinya saya pahami, deflasi, ekonomi 5 bulan berturut-turut terus terjadi, pertumbuhan ekonomi memang kita masih jauh lebih bagus dibanding banyak negara di dunia, tapi memang terjadi sedikit, katakanlah hal-hal yang tidak enak ya, jadi inflasi juga kayaknya masih cukup mengkhawatirkan dan sebagainya, tapi kemudian bukunya adalah PHK, PHK kemudian ekspor kita pada beberapa sektor, dari produk beberapa sektor juga masih terambat, karena situasi global dan rasional juga bagus, saya tahu perjualan para perusahaan juga berat di masa-masa sekarang. On the way, saya dari kantor ke sini, saya mendapat berita mengenai setelah industri tekstil garman alas kaki, sektor otomotif pun mulai terancam, karena dari berita kita yang enggak ada, orang menjarang di mobil baru. Kalau beberapa tahun lalu, katakan sebelum COVID, bulan Novembernya orang sudah mulai banyak spending di mobil baru, karena mobil baru-baru itu biasanya terbit Oktober. Jadi katakan misalnya Pajero baru diproduksi Pajero 2024 misalnya, itu kalau kami katolok pemerintah membeli, yang 2024-nya adanya di bulan Oktober. Jadi sudah officially launching di pasar. Publik pun yang tidak pakai APBN beli, biasanya kan benar-benar barunya itu adalah September-Oktober, baru-baru itu. Tahun ini jalan. Mau beli, dari mobil yang mahal, sampai yang kata-kanah yang murah pun seperti itu. Jadi kalau kita beli mobil Januari 2025, belum tentu itu keluaran 2025, atau keluaran 2024. Nah biasanya daya beli mobil itu kan, otomotor, banyak di berberberberberber. Tapi ini memang kalau saya baca berita tadi, kondisinya sekarang tidak begitu bagus, daya beli menurun, sehingga sektor otomotif pun mulai, otomotif pun mulai siap-siap menghadapi rencana. Otomotif beserta komponennya, atau komponennya ya. Bapak-Ibu, sekalian saya hormati, jadi selain rasa optimis dengan kompetan yang baru, challenge masih ada depan kita, maka tidak ada kata lain, ada kolaborasi. Kolaborasi kalau di sektor ketenaga kerjaan, tentunya adalah penguatan kolaborasi antara pengusaha, pekerja, dan kompetan. Kalau Bapak-Ibu mencermati statement pidato, bukan pidato ya, statement pertama pers, atau statement ke media dari Pak Profesor Yasirli Menager, yang disampaikan kemarin ya, setelah saya tiga sedang saya langgan. Kalau Bapak-Ibu simak dalam berbagai media, beliau pun mengatakan berkali-kali tentang kolaborasi. Kolaborasi di TASKL, Kementerian Lembaga, dalam membangun ketenaga kerjaan, ini sudah sangat urgent. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan para stakeholders partner. Ketulio sudah menotis sekali, sudah paham sekali, partner utamanya adalah pekerja dalam hal diwakili setiap pekerja buruh dan pengusaha. Dalam hal ini diwakili oleh Apido dan Kadin. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa dan ini juga sesuai dengan arah-arahan beliau kepada saya kemarin, pekuat kolaborasi dengan para pekerjaan serikat buruh dan juga dengan Apido Kadin. Bukti nyata dari statement beliau adalah nanti malam akan dilakukan perkenalan ramah-ramah beliau makan malam dengan para pekerjaan serikat buruh. Makanya Pak Sofian, saya izin nanti, tidak bisa sampai selesai karena saya panitianya percuma dengan para serikat buruh itu selain jangguan makan juga ada nyanyi-nyanyi dengan order total. Tapi kami ini anak buahnya masih takut. Anggu apa ini yang boleh? Dapat seorang kiai gitu kan? Jangan-jangan kasih dahan bro ya, boleh. Jadi saya sama Pak Heru itu penyanyi ribet banget ya. Panjirnya tutup semua. Saya bilang, Pak Heru lari bawah ke bawah. Terus, ya, jadi kata Pak Heru wujudnya ribet banget. Ya, karena saya sendiri belum bisa menepak. Kan cuma bisik-bisik aja yang bilang, oh itu dari ini biasanya santri. Kemudian ajudannya dan protokolernya. Dari kemarin, karena Pak Menteri dari kemarin ya, tiba ya, di kantor. Setiap waktu sholat, siang asal, kami selalu dibawa ke masjid. Tidak ada di situ kan saya jadi Pak Heru hati-hati ini. Jangan sampai lu milik penyanyi yang seksi-seksi. Tadi saya cek tuh. Saya cek ke Surabakuler. Namanya Mas Odi. Mas Odi, itu benar nih. Soalan suhu dulu diajak ke masjid. Iya, padahal kemarin suhu rasa saya diajak ke masjid. Mbak-bak Udah, itu benar nih. Nah, yaudah. Jadi kita harus lebih hati-hatian. Tapi, setiap orang yang punya gaya-gaya style, yang tetap saja seorang profesor, yang pintar. Apalagi beliau sekolahnya dari Amerika, ya. Dan ITB, yaudah. Pasti yang gak tau ITB. Jadi, yaudah cepat menangkap. Dan, insya Allah, kita doakan beliau betul-betul mewujudkan yang tadi saya bilang kolaborasi diperkuat dengan para serikat-perkuatan, serikat buruh, dan juga para pengusaha. Kita doakan. Bapak-Ibu, sekalian selamat hati. Bicara mengenai dokumen perjanjian kerja bersama PKB yang secara simbolis dan seremonial tadi kita saksikan penandatangan penandatanganannya. Saya hanya izin mengingatkan, saya bukan drama atau memberi arahan. Pasti Pak Sofian dan jajaran direksi manajemen serta serikat pekerja di PDISS sudah paham lah. Kalau kok perusahaan ini perusahaan besar, perusahaan yang luar biasa keren, orientasinya juga. Tapi, izinkan saya menyampaikan, karena saya adalah pelayan publik yang memproses penandatangan PKB tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Ini lewat P, PKB juga kan, Bu Datun ya. Jadi, melalui elektronik PKB. Insya Allah tidak ada henggi-henggi dalam penyusunan, mohon maaf, dalam proses penandatangan PKB. Kami tidak ikut dalam setiap perundian PKB. Kami hanya memproses. Untuk itulah, maka saya tidak berkenan tadi saya menandatangani, karena kok PKB ini sudah jadi, sudah selesai, dan pasti sudah keluar dengan kedatangan digital dari Direktur HKP yang saya delegasikan. Kemudian, apa? Ijin saya mengingatkan saja, bukan mengajari, setelah PKB ini ditandatangani, lalu apa? Worldlex. Pertama, saya ingin memastikan, Pak Sofian, Bu Novi terutama ya, Direktur People and Culture, memastikan PKB ini tersosialisasikan dengan baik. Regulasi kita mengatakan, setiap pekerja harus memiliki kopi dari PKB ini. Oke lah, kalau terlalu tebal, di-print mungkin kosli ya, dan juga tidak enak ditenteng, bisa di-copy file-nya WA, di-scan WA, atau di-email, secara digital. Kemudian disosialisasikan, jangan hanya dipahami oleh tip-pruding, tapi dipahami oleh semua pegawai atau pekerja di ISS. Itu harus disosialisasikan, terutama pada pasal-pasal, ayat-ayat, yang menyangkut hak-hak yang lekat ke pekerja burung. Contoh, PHR, kesangun jika mereka terbehakan. Kemudian misalnya ada pensiun, bagaimana pencairan jaminan hari tua mereka. Bagaimana mereka mengalami keraikan gaji. Bagaimana bagi pegawai perempuan, mendapatkan hak cuti ketika melahirkan dan atau menstruasi. Jadi segala hak-hak yang lekat, ini harus disampaikan dengan transparan, bukan hanya dipahami oleh para elit, serikat pekerja, tapi oleh para suhu pekerja di ISS. Kami lumayan banyak menerima kasus, perselisihan karena PKB, sudah ditandatangani, tiga bulan kemudian dari perselisihan. Karena ada yang tidak paham, ada yang misinterpretasi terhadap PKB. Jadi sangat sayang, berundingnya tujuh bulan, baru ditandatangani tiga bulan, cerai. Nah ini agak bagus. Jadi, tolong ini menjadi PR, tidak hanya Bu Nafi, elit SP, tapi bagi semua. Saya rasa sosialisasi tidak harus dalam forum seperti ini, ada teh, kopi, makanan, tapi bisa di kantin, bisa secara relax, atau ada town hall meeting yang relax dan sebagainya. Jadi, sosialisasi dan memberian pemahaman secara bahasa-bahasa yang sudah dipahami, bukan bahasa hukum, itu menjadi kewajiban Bapak Ibu semua di PT ISS. Bukan kewajiban saya lagi, untuk mengedukasi konten, substansi dari PKB, PT ISS. Yang kedua, disimulasikan, jika terjadi perselisihan, perselisihan, perbedaan pandangan pendapat. Bukan saya mendorong, mendoakan, tapi disimulasikan. Jika terjadi begini, maka seperti ini, solusinya. Ini dibahas antara Serikat Pekerja di PT ISS dan juga Pemurtaan. Saya sih memang tidak terlalu worried dengan terjadinya perselisihan. Karena saya lihat kan, mentornya SP-SP besar, Baju Jogputi ini kan, aspek semua kan, aspek sama yang putih merah, apa ya? Ini kubah. Ini SP besar semua. Belum yang putih biru, SP besar semua. Ibaratnya punya mentor yang memang sudah handal. Sudah tidak diragukan lagi. Jadi mestinya sebagai anak-anak asuh, maaf ya, anak-anak asuh, para pengurus SP di PT ISS, mestinya sudah memiliki pemahaman yang betul dan cara-cara bagaimana melibatkan para seluruh pekerja buruh di PT ISS untuk lebih paham. Kemudian Bapak-Ibu, saya tetap mengingatkan dua liste Serikat Pekerja, Serikat Buruh di dalam perusahaan yang besar. Ini PT ISS juga perusahaan besar kan? Ini juga pasti menjadi ancaman buat kami. Buat kita, Mama. Buat kita, Pertama Kerjaan. Kami sudah mendapat laporan dari beberapa perusahaan besar, mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan, yang memang sudah mendaftarkan perselisihan dualisme Serikat Pekerja-Sikat Buruh. Jadi mau di BK ISS tadinya, sekarang ada berapa SP ya? Ada empat. Empat. Ada empat, ada juga pengalaman yang akhirnya melukur menjadi dua. Ada yang satu, akhirnya menjadi tiga. Jadi perselisihan itu bukan hanya karena perselisihan hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha atau perselisihan karena pengusaha aduh ke kami karena Serikat Pekerjanya nakal, mohon maaf, atau terlalu aktif, tapi juga terjadi keren di lapangan ini karena dualisme Serikat Pekerja-Sikat Buruh. Jadi tolong Serikat Pekerja empat, eh empat ya, ya, empat SP di PT ISS ini tolong secara rutin dilakukan kegiatan-kegiatan sifatnya pembinaan mentoring kepada para anggota yang masing-masing. Saya sebagai Wakil Pemerintah tidak boleh menyarankan satu ada, dua ada, tidak boleh. Dan saya pun tidak boleh memiliki keberpihakan kepada SP Mahabung. Jadi saran saya hanya secara umum, saya mengingatkan sharing saja bahwa dualisme SP ini belakangan sudah menjadi substansi perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan oleh PUK SP dan ini juga sudah menjadi isu union casting. Jadi kalau tidak dipenuhi terus nanti nuduhnya pengusahanya dituduh union casting. Padahal mereka ribut sendiri, gitu ya. Jadi hati-hati dalam memahami kata-kata dan kakek union casting. Jangan sampai serikat pekerja, serikat buruh yang masih baru, masih junior, elit-elitnya ini langsung memahami salah kata-kata union casting. Terminologi union casting banyak dilontarkan oleh organisasi internasional pendengarannya enak ya, union casting. Tapi itu prakteknya enggak enak. Jadi jangan sampai hanya gara-gara SP misalnya ribut sedikit lalu mengunduk manajemen melakukan union casting. Ada kemenin juga yang kemenin juga itu artinya SP juga yang membuat pekan. Jadi hati-hati. Ini tugas para konfederasi, federasi sehingga pekerja besar seperti ASPEC, WLI juga, KSPSI untuk terus memberikan pemahaman-pemahagam, pemahaman yang nyata dan jelas tentang apa itu yang namanya union casting, bagaimana cara menghindari union casting. Jadi cara menghindari itu bukan cuma dari pengusaha, kalau kami ya berpusat-pusat lah kami ajarin bagaimana untuk tidak melanggar kebebasan bersedikat, kebebasan mengumpulkan pendapat kepada para pengusaha. tapi juga para pekerja, pengurus SP di setiap perusahaan itu juga tolong dikasih tahu bagaimana menghindari terjadinya union casting. Jadi ketika pengusaha sudah ada gejala ke arah situ bisa diingatkan. Atau teman yang sudah tidak setia lagi pada SP kita karena dia ingin menghidup SP baru bisa kita ingatkan. persatuan-persatuan di dalam suatu perusahaan itu kan juga tergantung pada persatuan dan kesatuan para SP yang ada di perusahaan ini. Jadi tolong benar-benar kita jaga dan saya mohon maaf bukan mengajarin tapi ini berdasarkan fakta data persisian dan suksesinya yang masuk kepada kami. Bapak-Ibu sekarang selamat hati saya juga terus ingin mengingatkan walaupun PT ISS ini kiblatnya adalah Eropa di mana Eropa kita tahu banyak sekali negara di Eropa sudah memiliki common best practice terkait dibuat ilustral dan harmonis dan perjuangan-perjuangan para labor unionnya di Eropa yang sangat bagus dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan ISS berdibat pada sana maka saya juga ingin memastikan di ISS sudah meng-copy common best practice tersebut tidak hanya dengan mengwujudkan membuat ilustral harmonis yang diwujudkan dengan tanda tangan PKB tadi 2023-2025 tapi juga terus mengaplikasikan bahwa selikat pekerja yang ada empat itu di ISS adalah the real strategic partners bukan camp market bukan discover talarang bukan BPJS yang menjadi the real strategic partners sejatinya the real partner strategis bagi direksi dan manajemen ISS adalah para sikat pekerja sebaliknya real mitra strategis bagi sikat pekerja yang empat itu ISS mitra strategis adalah direksi dan manajemen kata ISS jadi kalau ada apa-apa jangan langsung ngantin ke kami karena kami tidak mau tiba-tiba selesaikan dulu secara di partit kekeluargaan baru nganti dan juga jangan berburu kontak pengacara bukan saya tidak hobi tidak suka dengan perancangan tapi tidak terbukti dipakai di kedepankan itu jauh lebih murah dan jauh lebih insyaallah lebih adem diterimanya juga dari kata ISS nah Bapak Ibu sekarang saya hormati selain juga sebagai strategis dan strategi partner saya bilang kata strategis saya juga mendorong PT ISS untuk terus membawa isu-isu hubungan industrial di PT ISS dalam setiap pertemuan rutin ISS biasanya kan ada town-town meeting yang punya kemudian ada apa lagi misalnya rata tahunan rata apapun namanya walaupun tidak dilaksanakan di Akmil Magelang dilaksanakan di sekitar sini tapi tolong dibawa isu-isu hubungan industrial dan perkembangan bisnis atau challenge bisnis yang terjadi artinya para pengurus serikat pekerja di PT ISS juga mohon diajarkan juga di-sharekan mengenai progres dan challenge bisnis yang terjadi di ISS itu bukan hal tabu bukan hal yang tidak harus ditutup-tutupi tolong di-share jadi nanti kalau something happen perusahaan ini mengalami kemuduran atau kemuduran serikat pekerja belum paham jangan sampai serikat pekerja itu cawunya ini perusahaan besar terus dan stabil terus doa kita seperti itu tapi kan namanya running the business kita tahu juga banyak challenge terakhir sebelum saya menyelesaikan ocehan saya ini karena PT ISS ini adalah suatu perusahaan yang menurut hemat saya adalah perusahaan alih daerah yang besar setuju gak alih daerah formal keren walaupun Pak Sofian tadi oh bukan bu kami apa human services itu kan nama kerennya ya kalau saya bilang ini perusahaan alih daerah cuma di belakangnya sudah modern betul gak benar besar saya titip Pak Sofian Bu Novi kami ini kita bukan kami ya tapi pelaksanannya kami sedang merevisi PP35 tahun 2021 ya tentang alih daerah saya tahu saya tahu saya tahu banget banyak serikat pekerjaan tidak suka dengan kehadiran PP ini karena PP ini adalah turunan dari undang-undang cipta kerja kita tidak dalam konteks membahas itu ya karena saya pun belum dapat arahan dari Pak Menteri dan Pak Menteri juga katanya belum dapat arahan dari Pak Presiden Prabowo apakah cipta kerjaan ini nantinya akan direvisi atau tidak saya belum saya nanya kemarin tapi beliau belum dapat arahan jadi coba bilang lanjut Budir Jan udah lanjut jadi kami akan melanjutkan prosesi revisi PP Alidaya PP35 kami juga sedang merevisi PPJKP PP37 tahun 2021 PP37 JKP kami revisi dalam rangka kami merespon lonjangan PHK yang luar biasa besar kalau PP35 kami revisi memang karena ada catatan budatan kami harus revisi dan tenang saja substansinya insya Allah tidak merepotkan para pekerja tapi justru untuk melindungi para pekerja buruk yang terpaksa bekerja sebagai tenaga Alidaya seperti anggota-anggota ISS ini dan kan kalau ISS sudah bagus tapi kan banyak juga perusahaan Alidaya yang mohon maaf yang gak bagus kan banyak banget yang masih kecil dan mohon maaf juga pasti nakal kalau ISS kan gak nakal anak alim nah banyak perusahaan yang Alidaya yang santri apa santri ya soleh dan solehaya harusnya ngundang Pak Menteri ini cucuk nih ya Kak jadi kita akan juga harus melihat mengakui banyak perusahaan Alidaya di Indonesia ini yang gak beres gitu kan nah hadirnya BP35 insya Allah adalah untuk memperketat pelindungan bagi pekerja yang gak ada pilihan akhirnya jadi bekerja sebagai terhadap outsourcing Alidaya saya minta nih saya mohon kepada Pak Sof dan Bu Novi kalau nanti kalau BP35 sudah officially terbit sudah disahkan oleh Presiden karena ini BP kan Presiden kan setelah itu biasanya kami kalau ada aturan baru tugas kami ngesosialisasikan karena ini BP sama kayak PKB terbit tugas ibu ngesosialisasikan di internal kalau BP terbit tugas saya ngesosialisasikan BP35 itu saya minta PT ISS menjadi narasumber dalam sosialisasi BP35 ceritakanlah ya ceritakanlah segala common best practice kebaikan PT ISS dalam melindungi para pekerjaan dalam melindungi tenaga outsourcing saya ingin minta jadi narasumber dalam setiap kegiatan kami ya mungkin gak setiap lah nanti kita cek waktunya tapi yang dicubuh kalau kegiatan APBN itu honornya ya APBN yang pula ibu konfert di euro hibnannya UK jadi kok jadi narasukus gitu ya suku-suku ibu bapak bilang gak usah lah budi jen kami gak bisa dipayar ya alhamdulillah kewaknya bisa diarikan kata-kata sumber lain atau keseligat pekerjaan serigat burus tuju gak ya jadi siap-siap Pak Sofian buka hari saya yang minta itu kalau kita sudah berbuat baik itu kan katanya kalau di jamin aja kan gak berkah maka bangunlah keberkahan yang lebih banyak hati jika kita memang sudah baik jadi tidak bapak ibu nanti sharing challenge-nya tidak hanya baik-baik saja toh ISS di Indonesia kan gak langsung sebesar ini kan dulu juga dari kecil bagaimana challenge-nya kalau bapak ibu sharing tapi segi bisnisnya mungkin ngomong 40% 60% nanti bagaimana bapak ibu mempraktekkan pelindungan bagi tenaga kerjaan di daya ya bersedia ya bu ya baik tapi kalau ada yang menarik waktunya pas mungkin bisa diundang juga Pak Menteri Budantun atau saya atau kajian ya mungkin SS dulu yang memaksanakan atau gimana bisa dicarakan dengan Budantun ya tapi nunggu PP-nya tapi MPP-nya belum selesai masih final proses di dunia ya demikian Bapak ibu yang dapat saya sampaikan ini sudah jam 3 lewat 20 menit saya nanti mohon maaf tidak dapat mendengarkan semua skapur sirih sambutan dari semua pembicara karena segera ini saya harus kembali kantor memastikan persiapan kapan lancar baik baik ada robot nah maka saya mohon izin Bu Eli ya nanti saya mungkin tidak sampai tutas saya kembali ke kantor tapi bolehlah karena ini daerah Tangerang Selatan saya sampaikan sebuah pantun biar ingat terus pada Jakarta terus karena Menteri saya dari Sumatera Barat Ali Pantun mari kita biasakan ya mendengarkan pantun pergi ke gambir menggunakan bus bisa bersama teman dan keluarga tercinta penggunaan industriya haruslah harmonis demi kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja semayang jadi message saya dari pantun itu sekali lagi selamat selamat dan selamat atas selesainya kemudian PKB dan sudah ditanda tangannya PKB 2020 2023 sampai dengan 2025 terus selalu berjuang untuk mengaplikasikan dan wujudkan semua kebetulan dalam PKB ini tepat guna tepat sasaran dan tepat manfaat bagi seluruh pekerja buruh di PT ISS dan dibalik rasa selamat dan senang tersebut mari kita terus wujudkan keberlangsungan usaha dan juga kesejahteraan bagi pekerja terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya selamat dan selamat sore saya tutup dengan wilayah Taufik Wanhidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih